Selamat malam saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berajar. Selamat mengikuti siaran kami, selamat menegarkan, dan tetap merdeka. Lote Aki! Aki Rukman! Inilah Aki Rukman. Rukman. Wajah sejuk, tapi beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah. Saudara-saudara dan anak cucu Aki di seluruh penjuru tanah air. Kita sampai kepada episode kelima puluh, celoteh Aki ini. Aki, pada episode ke-18, ketemu dengan Pak Deputi Advin, Pak Teguh Santoso di Balai Diklat Garut. Oke, sudah sampai episode berapa sekarang? Waktu itu Aki ingat ke-18, tolong ya sampaikan dulu ke episode ke-50. Atas dukungan Pak Deputi Advin, Pak Deputi Advin, Pak Teguh, Alhamdulillah. Walaupun tidak sesuai jadwal kadang terlambat atau lebih cepat, kita sampai ke-50. Tujuan penyampaian celoteh ini adalah dalam rangka rumah baca PLKB. Jadi yang didongengkan itu kebanyakan pengalaman-pengalaman lini lapangan. Supaya bahwa PLKB yang mendengarkan dongeng ini ada beberapa keberhasilan atau ada beberapa keuntungan. Keuntungan yang pertama, mengetahui sejarah perjalanan program KB. Mengetahui bagaimana membandingkan kondisi dari zaman ke zaman. Dan yang ketiga, bagaimana selanjutnya kita harus berperilaku ke depan. Sudah banyak yang kita sampaikan diantaranya kendala-kendala perubahan itu atau kemajuan-kemajuan perubahan itu diurei di episode ke-49. Jadi dengan perubahan status PLKB yang dulunya vertikal, kemudian jadi otonom, otonom kemudian ditarik lagi ke vertikal, ini salah satu pengaruh perubahan. Kebijakan-kebijakan yang tidak membuat pengawasan secara berlapis, kita juga agak sedikit keteteran bagaimana operasional. Yang ketiga, pengaruh-pengaruh dari luar yang semakin gencar membuat kebijakan di desa, kita sekarang bukan banyak saingan, tapi banyak yang harus kita kendalikan. Perubahan dari hanya program KB ke program Bangga Kencana, ini juga bukan perubahan yang edel-edel. Tapi perubahan yang membutuhkan kata serius, semangat berjuang, dan sebagainya. Oleh karena itu, mari ke depan kita dudukkan bahwa kita itu harus berlandaskan pada petugas, bukan hanya penyuluh, tapi petugas yang mengkoordinasikan seluruh program-program, yang selalu membuat komitmen, membuat inovasi, membuat kreativitas. Istilah Aki adalah, bekerja apa yang tidak diperintahkan. Belajar apa yang tidak diajarkan. Karena apa? Karena palsapah dulu kita, waktu membuat program lini lapangan adalah, daun rindang, akar jarang, pohon tumbang, tapi akar kuat, daun lembat, buah padat. Itu maksudnya. Artinya bahwa, diperkuatlah di bawah. Sekarang dengan mederasnya, anggaran yang disampaikan ke bawah, ada DAK, ada apalagi, fasilitas, PLKB-nya sudah ditambah lagi dengan remunerasi. Itu harus semakin memperkuat kita. Yang jelas, ada beberapa perubahan. Tidak usah harus ke akseptor, perkuatlah institusi. Tidak usah kunjungan rupa, itu kunjungan rumah yang kemana? Ke akseptor. Tapi kunjungan rumah ke toko, koordinasi dengan kepala desa, tetap walaupun kita orang pusat, di desa itu secara operasional, yang bertanggung jawab adalah kepala wilayah, kepala daerah, atau kepala desa. Itu yang ingin diingatkan oleh Aki di episode 15, eh, 50. Kemudian Aki akan menyambung ini dengan satu nyanyian, yang disebut Gumelar. Gumelar itu adalah gerakan untuk memantapkan lini lapangan rancage. Rancage itu adalah pinter, rajin, inovatif, kreatif, itu rancage. Ya, dan ini adalah walaupun di canangkannya di Jawa Barat, mudah-mudahan ada gambaran bagaimana harmonisasi dan tugas poko yang kita harus laksanakan di lapangan. Inilah lagu Gumelar akan disambungkan dengan Poesnot ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gumelar, 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 Gerakan, memantapkan lini lapangan, Rancage. Menteri Waluhatan, Menteri Winkelang, implementingän 세 easy. Pengelar bukan sekedar patah. Pengelar makin biat bekerja. Dengan tahapan yang berkesinambungan Demi keluarga, masa depan lebih mampan PLKB kerja semakin kreatif TPD dan selalu inovatif Sub-Pos KB inspiratif, Pos KB aktif Bertemu bersatu membangun program lebih maju Batas umur kawin ditingkatkan Kelahiran dikendalikan Keutuhan keluarga dipertahankan Atur umur, atur umur perkawinan Atur jarak kehamilan ekonomi Keluarga diberdayakan Staff meeting menjadi faktor penting Pembinaan berjalan tiap tingkatan Rakor KB selalu terpimpin Koordinasi makin terjalin Data keluarga dimutahirkan Data basis dikembangkan Laporan sesuai kenyataan Laporan sesuai kenyataan Laporan sesuai kenyataan Kepada selamat menikmati Kepada selamat menikmati Seolah-kena Kepada selamat menikmati Kepada selamat menikmati Kepada selamat menikmati Dengan tahapan yang berkesinambungan Demi keluarga, masa depan lebih mafan PLKB kerja semakin kreatif TPD dan selalu inovatif Subpos KB inspiratif, pos KB aktif Bertemu bersatu membangun program lebih maju Batas umur kawin ditingkatkan Kelahiran dikendalikan Keutuhan keluarga dipertahankan Atur umur, atur umur perkawinan Atur jarak kehamilan Ekonomi keluarga diberdayakan Start meeting menjadi faktor penting Pembinaan berjalan tiap tingkatan Rakor KB selalu terpimpin Koordinasi makin terjalin Data keluarga dimutahirkan Data basis dikembangkan Laporan sesuai kenyataan Pada waktu yang telah ditentukan Pingin lapangan terasa makin harmonis Pengelola kian dinamis Program KB makin eksis Jawa Barat semakin manis Mendiri dinamis sejahtera Pada waktu yang telah ditujil Pada waktu yang telah ditujil Terima kasih telah menonton! Pada waktu yang telah ditujil Terima kasih telah menonton!